Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Standar. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Bedanya. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata. Sedang dia dapat melihat segala penglihatan itu. Dan dialah yang maha halus. Lagi maha mengetahui. Bedanya antara nafasnya Allah dengan nafasnya selain Allah. Bahwa nafasnya Allah tidak bisa terjangkau oleh penglihatan matamu. Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata. Jadi nafasnya Allah tidak bisa dicapai. Tidak bisa dijangkau oleh penglihatan mah. Tidak bisa dilihat lah. Sedangkan nafasnya kita itu bisa dilihat. Jadi jiwa kita bisa dilihat. Kita bisa melihat jiwa kita. Kapan kita bisa melihat jiwa kita? Salah satunya ketika kita mendekati kematian. Ketika kematian datang menghampiri kita. Kita bisa melihat diri kita. Kita bisa melihat jiwa kita sendiri seperti apa wujudnya. Surat 75 ayatnya 14. A'udzubillahiminasyaitanirajim. Balil insanu ala nafsihi basirah. Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri. Bisa disaksikan nggak dirinya sendiri? Bisa. Balil insan bahkan manusia itu ala nafsihi terhadap nafasnya. Nafasnya itu berarti dirinya atau jiwanya. Jiwanya. Pasti roh melihat. Manusia bisa melihat dirinya atau jiwanya itu nanti ketika menjelang kematian. Seperti apa wujud jiwa kita. Kelihatan nanti. Kalau bapak ibu perhatikan atau mau memperhatikan. Ketika ada orang mati atau meninggal. Coba perhatikan. Biasanya suka ada perbedaan. Sebelum dia dimandikan dan setelah dia dimandikan. Kita lihat perbedaannya. Ketika menjelang ajal jiwanya masih ada. Setelah dia mati jiwanya keluar. Udah nggak ada jiwanya lagi. Sekarang gini. Kalau saya melihat wajah Kang Tipai bersinar berseri-seri. Apakah wajahnya yang bersinar berseri-seri atau jiwanya sedang ceria? Jiwanya Kang. Satu ketika mukanya jamotrot. Apa jamotrot? Beuh, jamotrot tenaon. Kusut aja Kang, kusut aja. Itu bahasa Jerman itu. Kusut kan. Satu ketika lihat wajah Kang. Kenapa jamotrot muru kusunu? Ya. Bosa-bosa. Gitu ya. Bosa-bosa lagi. Kenapa wajahnya berubah-rubah? Wajahnya mah nggak berubah. Yang berubah adalah jiwanya. Gitu. Makanya biasanya orang kalau udah mati dimandiin, berlepas jiwanya. Itu mukanya udah nggak ada beban. Blong. Yang berubah jadi kuning. Yang pucet juga ada. Ya karena wajah mah. Itu mah. Pancaran dari dalam aja sebetulnya. Nah, jadi bedanya antara nafas Allah dengan nafas selain Allah. Bahwa nafasnya Allah tidak terjangkau oleh penglihatan mata. Sedangkan nafasnya selain Allah masih bisa dilihat. Disaksikan. Terutama ketika menjelang kematian. Gusri udah lihat jiwanya sendiri? Ini kan nampaknya juga dengan waktu. Kalau saya perhatikan juga di sini. Ini ada yang masih tadi sebetulnya. Mereka juga masih bertanya dengan yang selama ini paradigma-nya. Bahwa yang namanya... Yang tujuh ayat yang berulang-ulang itu katanya di al-fatihah. Yang dibacakan di dalam sholat. Seperti itu pertanyaannya kurang lebih. Langsung jawab surat 32 ayat 4. Surat 32 ayat 4. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Dan apa yang ada di antara keduanya dalam namasa. Kemudian dia bersemayam di atas ars. Tidak ada bagi kamu selain daripadanya seorang penolong pun. Dan tidak ada pula seorang pemberi syafaat. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Memperhatikan apa tidak. Memperhatikan apa tidak. Jadi tujuh ayat yang berulang itu apa? Tujuh ayat yang berulang itu adalah proses penciptaan alam. Proses penciptaan alam ya. Proses penciptaan alam. Berapa masa? Enam masa. Enam plus? Satu. Karena yang satunya bersemayam di arsi. Tujuhnya bersemayam di arsi. Apa yang enam itu? Satu. Jadi gini. Proses penciptaan langit dan bumi dalam nemasa. Nemasa. Atau yang disebut dengan alam. Semesta. Proses penciptaan alam semesta. Semesta. Satu. Ayat satu. Disebut dengan alam lahut. Lahut. Setelah alam lahut. Hari kedua tercipta alam jabarut. Jabarut. Bukan cemberut. Jabarut. Setelah alam jabarut tercipta. Kemudian diciptakan alam malakut. Malakut. Kata dulu aja ya. Ya. Silahkan. Setelah alam malakut. Yang keempat disebut sebagai alam sogir. Alam sogir. Setelah alam sogir. Yang kelima. Alam zat. Zat. Dan yang keenam disebut alam nasut. Nasut. Kita terjemahkan satu-satu ya Kang. Boleh. Silahkan Kang. Apa itu alam lahut? Ini adalah alam ketuhanan. Itu terjemahannya. Alam ketuhanan. Yang ada. Apa di situ? Sang. Sang pencipta. Sang mengawalkan tadi. Ya. Namanya itu alam lahut namanya. Yang ada hanya dia. Nah setelah alam lahut dia menciptakan kan. Ya. Asal pangkal terciptanya semua macam ragam warna alam semesta. Semesta. Nah yang muncul pertama kali setelah lahut adalah Jabarut. Jabarut artinya kekuatan memaksa yaitu alamnya Jibril. Alamnya Jibril. Nah nanti ini belum terangin baru artinya doang. Ya. Nah setelah alam Jabarut. Tercipta alam malakut. Alam malakut artinya malaikat. Alam malaikat. Yaitu mulai munculnya keberadaan. Mulai munculnya keberadaan. Nah apa keberadaan tuh? Ya apapun yang ada. Dari malakut. Setelah malakut. Terus tercipta alam Sogir. Alam Sogir tuh namanya alam kekosongan. Atau juga bisa disebut dengan alam antara. Atau juga bisa disebut dengan barjah. Alam Sogir. Alam Sogir. Alam kekosongan. Atau alam antara. Antara. Atau juga bisa disebut dengan frekuensi. Frekuensi. Alam frekuensi. Nah kenapa kita terhubung walaupun jauh? Karena ada frekuensi. Frekuensi getaran. Nah yang kelima. Alam zat. Alam zat itu udah ada benda. Zat padat. Zat cair juga gas. Nah disitulah mulai muncul air, tanah, api, udara. Empat komponen. Apa? Tarya. Udah alam zat namanya. Alam zat sudah ada zat. Ya. Zat padat, zat cair, dan gas. Wujudnya air, api, tanah, dan darah. Nah baru yang keenam. Tercipta alam nasut. Alam nasut artinya alam manusia. Alam manusia. Atau alam zohir. Atau alam musyahadah namanya. Namanya alam nasut. Alam kemanusiaan. Alam zohir. Atau alam hujur. Atau alam mahluk seperti kita. Ketujuhnya Allah bersemayam biar. Arsi. Setelah di arsi sirat enggak? Enggak lah kan. Enggak. Enggak lah. Berjalan terus dari pertama. Betar lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. Terus sampai kapan? Wallahualam bisawab. Dengan kata lain. Allah dikatakan wujud. Itu bisa dibuktikan dengan adanya proses penciptaan langit dan bumi. Dan terus berjalan penciptaannya. Gitu ya. Nah proses tersebut seperti terbentuknya gumpalan es di lautan. Gumpal, gumpal, gumpal. Nanti satu ketika cair lagi enggak? Cair. Balik lagi ke dia. Gitu. Berarti antara yang diciptakan dan yang menciptakan itu sebetulnya sah? Satu. Satu. Ya. Rahasiaku. Rahasiah. Rahasiamu. 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 Tapi aku bukan kamu. Kamu. Kamu bukan ah? Bukan aku. Walaupun kita sah? Satu. Satu. Begitu kan? Ya. Oke. Baik. Alhamdulillah Bapak dan Ibu. Ya. Dan mungkin dari Bapak dan Ibu yang ada yang ingin bertanya langsung. Untuk menyampaikan boleh direisen. Dipersilahkan bagi yang ingin langsung bertanya kepada Kang Iib. Ya. Jadi mencatat dan kemudian ketika sudah mencatat, terenungkan kembali. Ya. Mudah-mudahan kita dapat kemudahan dari Allah untuk mendapatkan kemudahan untuk kita memahami. Kalau belum memahami, kalau belum hari ini belum dapat, insyaallah Quran itu akan diinformasikan selanjutnya. Nah. Oleh karena itu, supaya ini kita berkesinambungan, tadi Kang Iib menyampaikan bahwa ini mencapai terminal 25 ya Kang Iib. Betul ya Kang? Iya. Tuh. 25 Bu. Jadi ternyata ya harus istikomah, jangan sampai istirahat gitu lah kurang lebih ya. Nanti ketinggalan kereta. Nanti ketinggalan kereta. Karena terminal itu tidak nunggu kita. Iya. Penuh berangkat gitu lah istilahnya. Penuh berangkat. Penuh berangkat. Keramannya ya tetap yuk kita terus berusaha. Kenapa? Karena ini bisa jadi sesuatu yang baru buat kita. Ya. Karena selama ini kita selalu mendengar ceramah dan ceramah tidak langsung dari sumbernya Al-Quran. Nah. Oleh karena itu Allah sedang memberikan kepada kita pelajaran malam ini yaitu harus berfikir. Itu ya Kang Iib ya. Ya Allah tuh sedang mengolah kita untuk berfikir ya Kang ya. Alif Lamroh. Alif Lamroh. Alif Lamroh katanya Bu. Jadi artinya bahwa tidak ada yang kebetulan kita malam ini dikumpulkan oleh Allah. Sambil saya menunggu juga. Mungkin ada yang chatting. Dipersilahkan mungkin ya. Tapi kalau belum ada pertanyaan jangan dipaksakan. Ya nanti ujung-ujungnya migren biasanya Kang. Mikir aja Kang udah kerung-kerung. Mungkin nyari pertanyaan ya. Jari pertanyaan. Pertanyaan jangan dicari Bu. Jangan dicari. Jangan dicari itu jawabannya bukan pertanyaannya. Nah itu. Betul. Ya. Coba ada lagi yang menyampaikan katanya di bagaimana Kang. Katanya Allah itu bukan nafs. Tapi Ruh katanya gimana tuh Kang katanya. Ya. Kalau itu Ruh. Ingat tunjukin aja ayatnya mana. Hmm. Jangan katanya gitu ya Kang. Oh iya. Tunjukin ayatnya. Kalau di Quran kan sesungguhnya. Kalau manusia mah cek cenah gitu lah ya. Ya gitu. Iya. Ini ayatnya mana coba. Ya. Mau dibantu nggak? Oke. Dibantu. Dibantu. Silahkan. 32 ayat 9. 32 ayat 9. Alhamdulillah. Tidak salah. Tidak salah. Tidak salah. Ndiak salah. Tidak salah. Kemudian dia. Menyempurnakannya. Tan. Ndiak wahuk. Tan. Mentiupkan. Kiwi. Mm这是. Mar mummy. dalam tubuhnya itu Ruhmin Ruhihi Ruhnya nyanya kembali ke mana nih dalam tubuh Ruhnya ini Allah Allah Ruh Allah ya jadi Allah juga bisa disebut apa Ruh Ruh salah nggak tidak kenapa atau tidak ya karena tadi disini disebutnya ayat pada saat iya ya jangan cek cenah gitu lagi jangan cernah Bu ya iya tambahin lagi surat 1785 tujuh Allah Allah minah syaitan derajim wayas alunaka anirruh dan mereka bertanya kepadamu tentang Ruh katakanlah Ruh itu termasuk urusan Tuhanku dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit Ruh itu urusan kita urusan Tuhan satu khasan Allah itu bukan urusan kita Ruh itu urusan Tuhan jadi kalau ada orang berkata Allah itu adalah sang Ruh ya betul lah pertama dasarnya tadi Ruh yang ada dalam diri kita adalah Ruh yang ditiupkan oleh Allah oleh Allah oleh Allah Ruh siapa ya Ruh dia juga Ruhnya Ruhihi Ruhihi gitu dan Ruh itu urusan Tuhan Allah Tuhan Ruh itu satu akar kata dengan Rih Rih apa artinya Rih ya Rih apa artinya Rih wah baru mendengar Rih 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 itu Rih Rih itu jamak dari Rih Rih Ruh Rahmat ya Apa coba lihat artinya? Dan dialah yang meniupkan angin Angin Gitu aja ruh Rih itu angin Rih itu angin Nah Rih sama Ruh Rawaha Itu satu akar kata Dari kata Rawaha artinya Ketika Ruh Rawaha jadi Ruh Itu jadi Kehidupan Kalau Rawaha aja diri jadi Oksigen atau A Angin atau udara Oksigen ya Nah tanda kita masih Ada Ruh masih bisa Ber Masih hidup ya Tanda kita Masih ada Ruhnya kita masih Bernafas Nah nafas itu menghirup apa? Oksigen Menghirup oksigen sama dengan menghirup Angin Angin Sama dengan menghirup apa? Ruh 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 Ketika kita sudah tidak bisa lagi bernafas Mati gak kita? Mati Iya mati Masih ada gak? Gak ada Sekian detik ya Jadi merawat Ruh gimana? Bernafas Selama nafasnya masih ada kan? Iya Merawat Ruh itu Harus Bernafas Dengan sadar Sadari setiap Nafas Sadari setiap Nafas Yang masuk Nafas Yang keluar Dan jeda Antara dua Nafas Kalau jedanya kelamaan Mati juga Sadari Setiap Nafas Yang masuk Artinya Itu memberi Kehidupan Kehidupan Sadari Nafas Yang keluar Sadari Kemati Kematian Cuman kan gini Seberapa Seringkah Kita Menyadari Setiap Nafas Yang kita Hirup Dan Yang nafas Yang kita Hembuskan Seberapa Sadarkah Seberapa Seringkah Kita Menyadari Setiap Nafas Yang masuk Dan yang keluar Gak Banyaknya Tidak Menyadari Nah Begitu Nafas Nafas Ngareng Nafas Mereka Bertanya Tentang Ruh Hilang Urusan Rumah Sekarang Gini aja Sadari Sadari Aja dulu Setiap Nafas Yang kamu Hirup Dan Nafas Yang kamu Hembuskan Nafas Yang kamu Hirup Memberi Kehidupan Nafas Yang kau Keluarkan Itu Mengingatkan Kemati Kematian Karena Setiap Nafas Yang dihembuskan Pasti ada Sel yang mati Nah Terjadi Oksidasi Dalam Subuh Kita Gitu Itu aja Dulu Sadari Nah Gitu kan Jadi Ruh 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 Teman sayang Kebanyakan kita Tidak mau Menyadari Sadar Dengan Nafas Itu Ya Nafas tuh Mahal loh Betul Kita baru tahu Sadar Mahalnya Nafas Oksigen Kalau sudah Asma Kalau sudah Bengek Ya Betul Betul Tiga menit aja Gak bisa nafas Lima menit Tahan Tahan nafas Sejakannya Iya Pertanyaannya gini Kita bisa Bernafas Dengan Baik Dan benar Dengan Dengan Nikmat lah Karena ada Oksigen kan Iya Oke Siapakah Yang Ber Jasa Dalam Hal Menyediakan Oksigen Pohon Pohon Sudahkah Kita Mengasihi Pohon Menyayangi Tanaman Tapi insyaallah Kalau Kalau lagi Pandemi Begini Pada Dan Dan Pohon Kadang Ada kerjaan Kadang Ada kerjaan Hari biasa Tanaman Gak ditayang Dia Suka Memerikan Kehidupan Dengan Memberikan Oksigen Berterima kasih Lah Kepada Tanaman Kedap Pohon Kepada Tumbuhan Siap Bismillah Alhamdulillah Ini Masih Tak Butuh Nafas Tapi Pohon Nye Dibangin Alhamdulillah Terima Alhamdulillah Asas Manfaat Ya Karunia Allah Juga Ya Keg Udah Mudah Kan Baik Bapak dan Ibu Alhamdulillah Terima kasih Kang Iif Ini luar biasa Pertemuan kita hari ini Ternyata Ngobrol kita hari ini Berbincang di Jakarta Hari-hari ini Ya di Kamana Malam ini Tanggal 13 Juni Ya 2021 Ini kita mendapatkan Baru Terminal 1 Ya Nah Kita Saya melihat Tadi saya sengaja Perhatikan Kang Iif Ini luar biasa Ternyata malam ini Bahasanya Saya seneng ketika Ibu-ibu melihat Kerung Kang Kata Sundanya Maka Mau mikir Gini Kang Aduh Justru seneng Kang Kenapa Karena biasanya Kalau pengajian-pengajian Gitu kan Dia tuh Oh Oh Gitu ya Oh Sekarang beda Saya melihatnya Langsung kayak konsen Gitu Kang Konsen Sekali Tapi itu luar biasa Karena Allah menyukai Ketika kita berlejar Mempergunakan pendengaran Penglihatan dan hati kita Begitu ya Kang Iif ya Ruh Ruh ya Kerung itu Ayat Mubin Kang Ayat Mubin Ya Alhamdulillah Iya Mana ayatnya Kang Ada gak ayatnya Kerung itu Ayat Mubin Oh itu ya Yang surat 12 Ayat 1 ya Kang Wawajadaka Alhamdulillah 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 Apa artinya Tua wajadaka Dola Gete Ini Bingung Bingung Oh ya Baca Kang Ayatnya 93 Ya 7 Ya 97 97 97 97 97 97 Jadi kerung itu Berarti ayatnya Nyata Alhamdulillah Ayat kerung Ibu Ayat kerung Ya Wajadaka Dolom Alhamdulillah Dolom Fahadaka Dan dia Mendapatimu Sebagai seorang Yang bingung Nyata gak bingungnya sekarang Mubin gak Mubin gak Mubin gak Mubin kan Terus Lalu Dia memberikan Petunjuk Maka Berbahagialah Yang pada malam hari ini Dalam Kebingung Dalam Kebingungan Dalam Kekerungan Kerung Kerung Kenapa bergembira Karena sesaat lagi Dia akan memberi apa Petunjuk Alhamdulillah Jangan Jangan ragu Untuk Kerung 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 aja Gak apa Bingung Gak apa Bingung aja Harus dinyatakan juga Karena setelah kerung Setelah bingung Ada apa Petunjuk Petunjuk Alhamdulillah Ayat kerung Tadi Alhamdulillah 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 Baik Bapak dan Ibu Yang mengharap Rahmat Allah Waktu jualah Waktu jualah Yang mempertemukan kita Hingga akhir-berakhir Dan Sekali lagi Kita ucapkan terima kasih Kepada Kang Iib Namun sebelumnya kan Boleh Untuk dibuat Sebuah Apakah Long closing Atau Apapun Bentuk Silahkan Kang Iib Di pertemuan Di akhir kita ini Kang Iib Oke Tutup aja Dengan doa ya Silahkan Silahkan Ya Allah Tuhan kami Sumber segala cahaya Jadikanlah Pada hati kami Cahaya Pada pandangan kami Cahaya Pada pendengaran kami Cahaya Di sebelah kanan kami Cahaya Di sebelah kiri kami Cahaya Di belakang kami Cahaya Di muka kami Cahaya Dan Jadikanlah Olehmu Di atas kami Cahaya Di bawah kami Cahaya Wahai Tuhan Berikanlah Kepada kami Cahaya Pada urat kami Cahaya Pada kulit kami Cahaya Pada daging kami Cahaya Pada darah kami Cahaya Pada rambut kami Cahaya Pada lidah kami Cahaya Dan jadikanlah Pada jiwa Kami Cahaya Dan besarkanlah Untuk kami Cahaya Dan jadikanlah Kami Cahaya Engkau lah Cahaya Di atas Cahaya Amin Amin